Baik pemisah tribun selamat bergabung kembali bersama saya Ipay dari Kuningan melaporkan langsung saat ini saya sedang berada di kawasan wisata, objek wisata kuliner ini kuliner yang berada di Kabupaten Kuningan melihat bangunan ataupun sekitar wisata kuliner di Kuningan saat ini cukup menarik juga pemisah karena variasi ataupun estetik di lingkungan ini cukup menarik juga nih namanya manioh, warung makan manioh seperti ini pemisah di saung manioh, namanya saung manioh di saung manioh ini menyediakan disini menyediakan aneka kuliner seperti yang terpampang di sana ada sok ayam kampung, sate kambing, sate marangi, tongseng nah disini terkenal dengan tongseng ini pemisah namun untuk melihat dari bangunan ini cukup menarik karena tata keuang cukup estetik juga nih dilengkapi dengan bambu-bambu yang disusun sehingga pengunjung tidak bosan dan banyak juga pengunjung yang melakukan selfie ataupun pembuatan konten kreator seperti pembuatan video begitu namun untuk lebih jelas dalam memberikan keterangan seputar saung manioh kita akan melancarkan dengan pengelola ataupun petugas yang disini nih karyawan nah seperti ini ada berapa tiang nih ada enam tiang bambu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lokasi ini lebih menarik pemisah nah di dalamnya juga kita akan melihat-lihat nih bagaimana posisi ataupun tempat duduk dan inilah tempatnya nah disini ada tunggu nih tunggu 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 abadi disini ada tunggu abadi ini tempatnya nanti pengunjung bisa foto selfie ataupun mengabadikan kegiatan saat berada di saung manioh nah di saung manioh ada foto manioh ini ini foto maniohnya nah seperti ini banyak tempat dan pilihan untuk dijadikan spot selfie dan banyak pesan nih banyak pesan yang disampaikan melalui tulisan singboga pamatagan hirup singboga pamatagan hirup kemudian disini juga ada pesan lagi tulisan nyokel jahe kedah micarek nyokel jahe kedah micarek disana juga ada pesan lagi olah adeanku kuda berem disini juga pesannya apa kudu akur jeng dulur hd jeng baraya mantep-mantep juga ini pesan-pesan bahasa buhun ataupun yang biasa digunakan warga sunda kelakuan ngukur baju sesereg awap nah seperti ini kita akan melihat-lihat nah ini dengan pandang namun nanti pak saya izin keliling dulu pak ya pandang manajer saung manioh disini panggung untuk kegiatan ataupun pengunjung dalam menikmati suasana saung manioh nah menarik juga kan pak bisa bangunannya udah lama nih luminasi kayu yang dipadukan dengan bambu manioh saung manioh nah disini juga panggung kemudian disini ada musola musola kemudian disini juga toilet umum nih seperti ini kawasan di manioh jadi pengunjung ketika menikmati kuliner disini bisa memilih tempat dan juga bisa live musik nih ataupun karaoke karena kan di panggung sana yang ada karpet rumput sintetis itu bisa digunakan juga nih nah kita sudah keliling nih kita akan wawancar dengan pandang nih pandang izin mohon waktunya pak mulai sini aja pak iya pak bisa dijelaskan pak ini saung manioh ini filosofinya gimana awalnya itu pak sehingga apa saung manioh kan belakangan cukup terkenal juga ya pak Alhamdulillah ya berkat bantuan rekan-rekan dari semua kalangan khususnya dari para media-media ya kita juga jadi terangkat ya manioh itu kan dari ini karuhun lah kalau kata orang Sundama itu tuh apa ya orang tua kita orang tua orang tua yang emang dulu orang tua tuh punya yang namanya resep resep gitu kalau dulu mah di kuningan tuh namanya tuh mal bule ya cuman sekarang kan supaya lebih umum tuh tongseng tongseng ini tuh resep dari turun-temurun ya Alhamdulillah dari generasi ke generasi salah satu cucunya mencoba mengemak artinya walaupun manioh sudah tiada tapi namanya tetap abadi iya dan memberikan bisa memberikan hajat hidup orang banyak termasuk ada beberapa karyawan yang disini bisa hidup itulah mungkin apa yang namanya arti sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat buat manusia inilah dibuktikan dengan orang tua kami berarti sekarang menu-nya apa aja sih pak selain tongseng itu pak menu itu selain tongseng ada sop ayam kampung sop ayam kampung satenya sate-sapi kita sebut sate marangi sate marangi itu sate ayam kampung semua ini yang kita olah dari ayam kampung selain itu pak ini bestsellernya apa sih pak bestsellernya disini tongseng 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 itu jadi ada tongseng sapi tongseng kambing tongseng ayam kembali ke minat calon konsumen bagaimana kalau yang senangnya sapi itu yang memang yang jadi dimanapun tetap tongsengnya yang akan kita jual iya kenapa ini ngomong-ngomong soal harga pak dari berapa kalau harga itu kalau menurut saya itu udah ini ya jadi satu porsi berapa sih pak satu porsi untuk tongseng itu ratakan 30 ribu 30 ribu karena kita juga kan kalau saya rasa untuk di kuningan ini sudah harga yang termasuk terjangkau terjangkau iya pak kenapa tadi kan disebutkan menu makan pak ini untuk aneka pelengkap pak aneka celengkapnya ada yang namanya cemilan-cemilan termasuk aneka minuman apa aja ini minuman ya sama ya kalau minuman itu hampir sama dengan tempat-tempat yang lain seperti ada jisir seharus buah jis mangga jis stroberi cuman kita juga punya resep khusus resep khusus mungkin namanya sama jis mangga upamanya ya tapi kita ada resep khusus yang insya Allah kesegaran dan keasliannya itu tetap terjadi pak untuk jam operasional pak disini pak melayani pengunjung untuk jam operasional kita buka dari pagi jam 10 tutup kita jam jam 20 jam 20 jam 20 jam 8 jam 8 malam khusus untuk malam sabtu malam minggu kita terbaik sampai jam 9 dan untuk malam jumat kita hanya tutup sampai jam 18 jam 6 kemudian ini bisa dipesan lewat online juga pak bisa online gojek kita juga menyediakan lainan reservasi tergantung daripada calon konsumen seandainya konsumen maunya saya pengennya prasmanan kita siapin dengan menu yang ada disini dan ini juga ya rencananya insya Allah kita punya tempat itu bisa untuk pra wedding pra wedding juga bisa termasuk untuk rapat-rapat seminar seminar insya Allah kita akan melayani dengan karena yang target kami layanan prima yang dikembangkan walaupun konsepnya tradisional tapi tetap kita mengamakan layanan kekuasaan pelanggan itu yang dari tujuan kami ini kan belum beroperasi ini ngomong-ngomong omset berapa ini untuk omset karena kita baru satu bulan ya jadi untuk omset kita juga belum mencapai target mungkin untuk mencapai target saya butuh waktu tiga bulan ke depan idealnya berapa target itu 5 juta kita baru mudah-mudahan bantuan dari rekan-rekan media yang kita rencanakan itu sesuai dengan target dan intinya mencapai rida rida Allah yang apa ini ngomong-ngomong pak konsep dan tata ruangnya memang unik juga ini gimana pak ini belum mendapat penjelasan ini konsep kita yang kita gunakan tradisional penjelasan bambu khususnya di kuningan itu tempatnya kebetulan kita juga bekerjasama dengan salah satu seniman di kuningan namanya Pak Seb Denny beliau yang membuat konsep seperti ini jadi semua produk yang dipakai produk dari kuningan masuk senimannya juga yang membuat konsep ini asli orang siap siap terima kasih Pak dan baik sama-sama terima kasih mas salam semuanya siap